Sama Mbak Cici Tegal, kita ketemu nih ngobrol, Mbak Cici Tegal mau ceritanya panjang banget, sampai bingung ya. Tapi kita dulu sama-sama... Sesuai sama umur kan. Kita sama-sama UI loh ya, tapi Mbak Cici kan ada sastra kan? Iya. Sastra Inggris, Jepang. Jepang juga, tapi sambil kerja waktu itu ya? Sambil kerja, betul. Jadi makanya waktu itu kerjanya di bandara, masih kerjasama dengan Charles de Gaulle. Makanya aku harus kursus Perancis untuk jadi kayak guide gitu, sama pegawai sana dan pegawai sini. Oh gitu, karena sambil kerja akhirnya ya yang satu di Cengkare, yang satu di Depok, agak susah ya. Tambahan lagi waktu itu punya pacar yang tidak sama sekali mendukung gitu. Kerjanya ngomel terus, kamu tuh udah kerja, udah sekolah. Kapan waktu untuk aku gitu ya? Kok masih? Kok masih banyak? Gitu-gitu. Terus? Ya kesel aja. Kesel aja. Akhirnya yang bubar apanya? Kuliahnya apa pacarnya? Dua-duanya. Dua-duanya bubar ya. Tapi kita lihat di profil perjalanan karen Mbak Cici Tegal ya dari komedian, sekarang lebih banyak memang di dunia sinetron. Seperti apa? Kita lihat dulu kompilasinya berikut ini. Itu awal mula masuk di dunia televisi ya di Aja Fahabagito ya? Iya betul, gak tau malu sih ya kalau dari itu. Tapi itu apa loh, guide Tegal itu memang bisa beneran tau bahasa Tegal? Tegal itu bukan cuma Tegal aja, kalau kita mau Sunda aku otomatis ngikut Sunda. Oh bisa gitu? Kalau Padang, maksudnya logatnya ya. Logatnya, bener atau enggaknya? Wah, wassalam. Wassalam alam. Dia kan pernah belajar sastra Inggris, pernah Jepang, pernah. Coba dong masih ada inget gak sepatah dua patah kata? Oh kayaknya kalau Jepang hilang sama sekali, tapi kalau Pak Lefrancse, ampun tipu selama-selama. Oh Pak Lefrancse, apun yang pernah punya pacar orang Perancis lalu? Wi, 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 wi. Nong, 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 nong. Same, same. Oh iya, sebang, sebang tau lah ya. Enak, sebang. Bogasong sih tau, bogasong. Dia kan gak ngerti kan, ini masa Perancis ah. Sedikit-sedikit gitu ya. Dulu kan sempat kuliah sambil kerja. Kerjanya bahkan di bandara gitu kan. Bandara, di airline, di airline pernah. Terus di kedutaan Amerika. Di kedutaan juga pernah. Terakhirnya di asuransi. Terakhir di asuransi. Re-asuransi minyak. Asuransi minyak. Dulu itu bisa jadi komedian tuh ketemunya sama begitu tuh gimana sih ceritanya? Emang udah dipilih kali ya sama yang di atas. Jadi aku tuh saat itu masih di perusahaan re-asuransi dan itu minyak. Jadi stress banget lah gitu. Karena sekali ada claim itu pasti udah yang jutaan US dollar gitu. Dan ngitungnya amat sangat susah. Dan kerjaan tuh segini tiap hari. Nah, saking kerjaannya segini. Jadi aku tuh kadang suka ngoceh sendiri. Ya, 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 ya. Ternyata itu lucu. Adalah sekretaris baru masuk gitu. Rupanya dia ngamatin gitu ya. Mbak Cici kok lucu banget sih kalau lagi sibuk kalau nginomel gitu. Aku kenalin yuk. Masih Mieing Mbak Gito itu. Oh, Mamas Mieing. Ternyata dia temenan. Oke, terus? Diceritain lah rupanya. Ini ada cewe rumahnya rada-raga gila nih gitu. Mbak tuh, Mas Mieing mau ketemu sama Mbak. Karena waktu itu dia abis dapet proyek di TV swasta itu. Yang miliaran itu. Lagi cari cewe-cewe buat bina kamu. Butuh talent-talent. Terus? Aku gak pede sebetulnya. Karena aku merasa udah tua. Dan saat itu aku memang udah punya jabatan juga. Suruh ngelawa kayaknya kok. Gimana anak buahku nanti ya gitu. Terus bosku juga gimana nanti ngeliatnya. Cuman, enggak Mbak temenan aja dulu. Temenan, ngobrol. Terus lama-lama tertarik. Mbak udah nyobalah gitu. Nyoba latihan. Ngomongnya cocok. TikToknya cocok. Terus udah nyoba shooting Mbak sekali. Bercandaan aja kok gitu. Bercandaan terus? Dan ternyata enak gitu ya. Maksudnya ya fun gitu. Menikmati. Menikmati karena kan kita bercandaan. Walaupun sebelumnya sih pasti stress lah. Karena kan baru pertama kali ya. Baru pertama kali. Lalu bos bilang apa? Anak buah bilang apa? Awalnya aku memang agak kaku. Karena masih kebayang gitu. Dan semuanya kaget. Terus? Gue gak nyangka ya lo tuh di kantor pake dasi. Serius gitu. Serius gitu. Ternyata lo bisa gila gitu. Gue sih malu ngeliatnya.